PEMBICARA 1 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 Ya juga sih ya Padahal udah jelas-jelas Pangeran tuh emang gak suka Sama si Melk Tuh lo tau Nah lo bisa bayangin Gimana posisinya Putri Kalo ada disitu Putri itu udah menderita Terus dihina Ditekan lagi Nah asli Gue pasti bakalan kabur Kalo sampe blokkaplu itu Kayak om Alex PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Yaudah kita balik aja yuk Eh eh CIT CIT Kok balik sih? Kan lo belum jawab Bu Boleh gak aku tau alasannya Kok ibu ngijinin Rizky masuk ke dalem Buat ketemu sama Putri Sedangkan aku gak boleh Jadi kamu ngerasa ibu gak adil ke kamu? Apa kamu ngerasa Situasi ini adil buat Putri? Aku gak paham maksud ibu Saat ini Kamu buat Putri bimbang kan Untuk jawab pertanyaan kamu Apa dia bisa jadi pacar kamu? PEMBICARA 2 Jadi Putri udah cerita ke ibu? Jadi Putri udah cerita ke ibu? Kamu bisa bayangin gak sih? Kalo Putri jadi pacar kamu? Kalo Putri jadi pacar kamu? Kalo Putri jadi pacar kamu? Putri bakalan ngalamin Pertanyaan yang luar biasa dari orang-orang di sekeliling kamu pangerai Bu tapi itu gak akan terjadi lagi bu Karena aku janji aku bakal ngelindungi Putri bu Dengan apapun yang aku punya aku bakal ngelindungi Putri Kami bisa ngelindungi Putri 24 jam? Aku gak tau harus ngomong apa lagi ke ibu Tapi aku cinta sama Putri bu Dan aku yakin Putri juga punya perasaan yang sama untuk aku Dan apapun masalah yang kita hadapi nanti Aku yakin kalo kita mau berusaha Kita mau mencoba pasti akan ada jalan keluarnya Bu supaya kita bisa bahagia Pangeran Kamu tuh sama Putri gak mungkin bersatu Kami cukup sadar diri pangeran Kalo kami itu punya kekurangan yang sangat jauh dari keluarga kami Ibu mohon ke kami Jauhin Putri Cukup pangeran Cukup penghinaan yang selama ini menimpa kami Memang kami ke orang susah Tapi kamu inget Kalo kami masih punya harga diri Ini Ibu mohon ibu jangan ngomong kayak gini Ibu mohon sama ibu Tolong jangan jauhin aku dari anak ibu Aku tulus sayang sama putri ibu Aku tulus mencintai dia dan aku juga gak tau Kenapa Satu hal yang harus ibu tahu Aku gak peduli putri itu statusnya apa Putri punya apa atau dia dari keluarga mana Aku gak peduli ibu Tapi yang aku tahu Aku tulus cinta sama anak ibu Dan aku janji bu Aku akan ngelakuin apa aja Apapun yang aku bisa untuk melindungi putri Aku gak masalah kehilangan apapun dalam hidup ini bu Cuman satu hal yang aku gak bisa kehilangan Yaitu anak ibu Aku gak bisa kehilangan putri bu Aku tahu cinta pangeran memang tulus ke putri Tapi kalau aku membiarkan pangeran dan putri bersatu Bagaimana dengan Pak Alex? Makasih ya Ki Sama-sama Gue tuh selalu berdoa Biar lo cepat sembuh Mau minum lagi? Ya udah Sekarang mendingan istirahat Putri Are you okay? Ya Pak Saya udah enakan Ibu sama pangeran Mana Pak? Ibu kamu Nyokap lo tadi ajak pangeran keluar Ibu pasti mau minta pangeran jauhin gue lagi Maafin gue ya Put Lo pasti gak nyaman ya Karena gue ada disini Kok lo ngomongnya gitu sih Ki Gue seneng lo disini Gue seneng lo udah bantuin gue Di setiap saat Makasih ya Ki Sampai jumpa Terima kasih.